Tadi kalian kami menitip pesan bahwa tidak ada maksud untuk memberikan pernyataan yang menghina atau mendisperitikan suku lain. Masih dilanjutkan besok. Artinya nggak ikut pulang atau apa? Belum, belum. Masih sementara masih di sini. Di Poldet. Ada pertanyaan Pak tadi Pak? 37. 37 Pak. Biasalah seputar tentang kejadian di asrama itu. Sempat bertemu dengan Susi Pak, S.A. Di konfrontasi Pak tadi Pak ya? Oh nggak, nggak ada konfrontasi. Masing-masing di perisad terpisah Pak. Tapi bertemu ya? Bertemu. Pas kena konfirmasi juga, klien jemengan betul ASN. ASN. Iya. S.N.D. Di instasi pemerintah Kota Surabaya. Di Linmas itu Pak ya? Linmas itu ya. Dan silahkan dikonfirmasi sendiri. Yang disangkakan itu video apa sih Pak? Ada kata-kata yang seperti yang kita tahu. Dan video itu kan juga dibuat oleh pihaknya tekan-tekan di asrama kan? Oh ya. Kita gagah begitu ya dari dalam. Nah justru kami mempertanyakan kok pembuat video itu sampai sekarang kok belum diusuk? Harusnya kan juga berimbang dong. Dari pihak yang disini diperiksa, harusnya pihak pembuat video itu karena dari video itulah yang membuat keonaran. Sampai terjadi kerusuhan di Papua. Harusnya kan begitu kan? Ini klarifikasi berarti saudara SA saat itu ada di lokasi dan bersama dengan oknum-oknum yang membuka. Ormas lainnya? Sebenarnya kan klien kami hadir di lokasi itu untuk melakukan pengecekan. Dengan adanya isu bahwa ada bendera yang jatuh, kan dilakukan pengecekan. Apakah betul ada bendera yang jatuh? Hanya sebatas itu. Jadi bukan bersama-sama dengan Ormas untuk melakukan pengepungan atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Sebenarnya tidak seperti itu. Artinya tugasnya selaku PNS Pak ya? Tugasnya selaku PNS ya Pak? Bukan selaku PNS, sebagai warga Surabaya yang terpanggil melihat atau mendengar ada bendera jatuh datang. Saat itu dia sudah bertugas sebagai PNS atau tidak? Iya, sebilangan bertugas sebagai PNS. Pasal yang disangkakan apa aja Pak? Pasal 45, PN2, terus pasal berapa aja Mas? Ada saya catat tadi kok. Pasal-pasal sama dengan pasal-pasal yang disangkakan kepada Bu Susi. Sama ya? 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 Itu yang kemarin baru ditambahkan. Jadi menurut kami juga ya kita ikuti saja proses hukumnya. Kita tidak mengkoreksi pasal-pasal yang disangkakan. Menurut keterangan SA kepada Bapak sebagai kuasa hukumnya, SA merasa mengatakan hal-hal yang dituduhkan itu enggak? Dalam pemeriksaan SA mengakui bahwa ada ucapan itu keluar. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu bukan dengan tujuan untuk menghina atau merendahkan atau mau mendiskriminasikan suku atau kelompok atau teman-teman di asrama itu spontan sebagai orang yang marah, tiba-tiba mengumpat. Betul-betul hanya mengumpat. Bukan untuk menistakan atau kalau bahasa kerennya kan diskriminasi ras. Tidak seperti itu. Jadi hanya betul-betul kayak orang Surabaya, kalau miso kayak apa sih? Spontan. Kalau kita marah pastikan kadang-kadang kebun binatang juga keluar kan? Ya seperti itulah. Di video itu kan yang saya lihat tidak hanya satu orang yang bicara. Kata-kata kasar sebenarnya. Banyak. Banyak-banyak yang harusnya kan yang diminta keterangan bukan hanya klien kami atau yang patuh diminta pertanggung jawaban. Karena itu sudah keruk, sudah banyak sekali orang yang teriak ke sana sini ya. Cuman paling gampang kan yang teridentifikasi adalah klien kami. Tapi klien kami sekali lagi sudah mengakui bahwa memang dia yang di video itu dan akan taat pada semua proses yang sedang berjalan. Saat itu dia mengenakan seragam atribut? Seperti yang terlihat di video. Mulai jam berapa tadi Pak? Mulai jam 12 siang ya. 12 siang sampai tadi jam setengah 12. Hampir 12 jam. Hampir 12 jam. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya. Saya Ari Hans. Ari Hans. Aris Pasihans. Simayla. Aris Pasihans. Simayla. Ari Hans. Ari Hans. Simayla. Ari Hans. Simayla. Kuasa hukum dari... S.A. Saifun. Saya dengan rekan saya. Itu hisom di barang itu. Dia kan pengen sahabat kebapak ini ditunjuk oleh pemerintah kota untuk mendampingi. Kribadi. Kribadi ya. Saya terpanggil karena melihat ini persoalan yang harus diluruskan. Kasian kalau sebagai hanya orang kecil kemudian menjadi korban dari satu peristiwa yang besar. Kita tahu bahwa akibat, tentu saja kan dari akibat peristiwa di asrama kalasan itu menimbulkan satu masalah baru di Papua. Kan begitu. Sementara ya apa yang dia sampaikan itu kan tidak diniatkan untuk seperti itu. Tidak diinginkan akibatnya seperti itu. Kan hanya betul-betul marah, spontan, ngomong kata-kata itu. Ya. Karena yang dia bilang, saya arek Surabaya yang harus membela bendera saya. Saya pikir itu sementara ya cukup. S.A. S.A. itu saya kulup, Pak. S.A. itu saya tidak tahu sendiri ya. Seperti yang saya ingin dapat kewenang untuk itu. Sementara ya sebatas ingin saja. Mohon izin ya. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. Terima kasih.